PEMBACAAN 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 Amin Membangun segera Membangun keluarga yang sejatera Dengan Kekata Kayak iman dan amalkan Pancasila Untuk negara Hidup bantang bayang Mampu pangan dan sandang Kuma sehat sepulsa Kata aksana di dalam rumah tangga Rapi dan indah Hidup bantang berdiri bagi bangsa Rapi dan sehat Membangun koperasi Jaga talibungan Dan sekitarnya Amin dan bahagia Tuhan kebencana Hidup bantang berdiri bagi bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajah di atas dunia Terus diapuskan Terus diapuskan Dan perjuangan Pergerakan keperdekaan Indonesia Telah sampai Lagi pada saat Yang terbaiknya Dengan selamat Sentosa Mengantarkan rakyat Indonesia Jauh depan itu Berkat kemerdekaan Negara Indonesia Yang merdeka Bersatu Berjauhan Hati dan makmur Atas berkat Rokman Oto Yang rakyat kuasa Dan dengan Dikerongkan Oleh keinginan Luhur Supaya Berkehidupan Kebangsaan Yang bebas Maka Rakyat Indonesia Mengatakan Dengan ini Kemerdekannya Kemudian Daripada itu Untuk Membentuk Suatu Pemerintah Negara Indonesia Yang melindungi Setengah Bangsa Indonesia Dan seluruh Tumpah Bangsa Indonesia Dan untuk Memajukan Kesejahteraan Umum Mencerdaskan Kehidupan Rakyat Dan ikut Melaksanakan Ketergipan Dunia Yang berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian Abadi Dan Ketergipan Sosial Maka Disusunlah Ketergipan Kebangsaan Indonesia Itu Dalam Suatu Yang berdasarkan Indonesia Yang berbentuk Dalam Suatu Susunan Negara Republik Indonesia Yang bergedaulatan Rakyat Dengan Berdasarkan Ketergipan Ketergipan Yang berdasarkan Kemalusiaan Yang adil Dan berada Persatuan Indonesia Dan Kerajaan Yang dipimpin Melihimat Sebijaksanaan Dalam Permusahaan Perwakilan Serta Dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Dengan Seluruh Rakyat Indonesia Sepuluh Program Pokok PKK Satu Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dua Gotong Royong Tiga Pangang Empat Sandang Lima Perumah Dan Kata Laksana Rumah Sandar Enam Pendidikan Dan Keterampilan Tujuh Kesehatan Delapan Pengembangan Kedudupan Berkoperasi Sembilan Kelestarian Lingkungan Hidup Perencanaan Perencanaan Sehat Dua Tujuh Dua Semuanya Tujuh Terus PKK Kedudupan Hidupan Yang Dua Yang Mampu Memeru Perbeharian Yakan Bagaimana Keputuk Bisa Masih Bersama Bagaimana Keputuk Bisa Bersatu Bagaimana Keputuk Bisa Bersinergik Satu Sama Lain Sehingga Misalnya Menjadi Percontohan Bagaimana Keputuk Pemirat Berkata Ini Di Dua Dua Pemimpinan Ibu Sri Bapak-Ibu Nabi ini bisa lebih jauh lagi membawa pembawa terhadap kesejahteraan yang kelai. Karena Mbak BKK ini dengan nomor bersama adalah pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Jadi kalau negara mau sejahtera, kalau masalahnya kalau sejahtera, sudah sangat memiliki pengurangan takut. Jangan berharap BKK ini Ibu mencari gaji, tapi pegajikan tidak. Mbak BKK ini memang tempat kerja sosial. Kerja sosial dimana kita dikutur untuk berinteraksi dan dimana kita dikutur untuk bermanfaat dari kemampuan lain. Jadi makanya itu pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin mengatakan terima kasih. Mereka memang sudah berpengaruh di pasapun. Mereka mengatakan kondisinya dalam komunitas situasi yang terang diberikan. Mereka tidak perlu ada kekawatiran. Mereka sebagian itu ada di rumah sebuah ketinggian yang sibuk. Aku pun yang ingin tahu yang udah biar, saya bilang so. Sudah. Mereka menurunkan dulu. Mereka bukan semua. Kita berkata-kata, sekarang kita berkata-kata. Kita ingin kasih perang kemampuan. Nah, Nawai itu langsungnya dikutur selat bangun kepada segitu langsungnya yang ada di rumah. Bu Imah itu benar orang-orang tahu. Lalu itu orang-orang tidak ada di rumah tahu. Sehingga tentu orang-orang langsungnya semua bagaimana dengan Bu Imah bisa mengelola. Terhadap pasir dengan buinya luah. Bulu biasa di rumah tangga. Sekarang, setelah menjadi istri kepala desa, Dia harus membutuhkan wajiban Untuk mensualisasikan Setelah penggunaan pokok kita yang sudah disampaikan Mereka menurunkan kekuatan. Itu berakhir-akhir. Jadi, setelah menjadi wajiban. Bahwa ketika menjadi suami kepala desa, suami cala, suami pari, Itu harus mampu menggunakan Apa yang menjadi tugas dari suami tersebut. Bagaimana bisanya bisa maju. Bagaimana bisanya bisa berkembang. Bagaimana masalahnya bisa sejahtera. Itu kita menuntut. Mungkin kita semua yang tidak Apa yang kita berkini. Baiklah menjadi istri kepala desa. Tidak ada yang berkini. Tidak menjadi pengurus PKK. Tapi, tidak berbeda. Sudah memiliki panggilan. Maka, sudah saatnya kita turun bersama-sama Untuk membangun kebanyakan. Tentunya, dengan kenapa itu Kita mengambil diri itu suatu kebanyakan. Kita menjadi pelayan itu Itu suatu kebanyakan. Jadi, jangan dimiliki kita. Kita menurunkan beberapa. Mungkin ibu-ibu kandis Sebagai pembangunan anaknya. Penghasilan suatu yang kita Belum menjadi para kisah. Ya. Satu kali keluar. Bisa menurunkan dua juta. Sekarang gak bisa ditulis. Kerja hampir dua puluh jam. Tidak bisa ditulis. Tidak bisa ditulis. Tidak bisa ditulis. Tidak bisa ditulis. Tapi, apa yang kita harus menurunkan. Karena, apa? Tidak bisa ditulis. maksudnya kecamatan betuk, maksudnya bisa-besar ada yang betuk, maksudnya bisa kecamatan mudus, tapi ditanggungkan semua karena tanpa gampungkan semua, mungkin bapak kepala desa diimitasi kecamatan betuk tidak bisa bekerja secara optimal karena disaatnya ibulah yang mendaki, ibulah yang membuatkan teh, ibulah yang membuatkan makanan sehingga pikiran kemarin desa yukir itu pernah bisa cahaya kepadanya pandinya berada di sisi ini jadi mau diri, mau diri, mau diri, mau diri kepada suaranya karena itu mungkin banyak kita sendiri, jadi kita bisa tak tahu, yang terutama ini berada di desa yukir itu maksudnya butuh memasukkan, butuh berbatikan, butuh sebuah dari desa-desa lain yang lebih dan berkelak melangkahkan diri atau mengacu selangkah di depan kita sehingga kesetaraan bangunan di kecamatan bubuk, tempat penutus, yang nanti bisa berkelak jadi itulah kecamatan yang kita lepasakan kita maksudnya, kita kita diambil dari contoh-contohnya karena kesehatan, sehingga kita bisa menanggikan ini bagi teman-teman yang memiliki kekintaran, bisa membagikan kekintaran karena kekintaran itu bukan itu identitas kita di sekolah teman-teman kita disediakan pendidikan jadi, kita berikan Allah untuk membantu saudara-saudara yang kecamatan cinta begitu juga, bahwa kita diberikan kekurangan rezeki selama kita itu berarti kepada saudara-saudara kita yang dibutuhkan tidak begitu matuh setelah-setelah, sebab itu saya membutuhkan satu sama lain begitu juga, ibu BKK dari anggota yang sangat semangat pintar kalau nanti yang pintar, kumul yang pintar yang terjadi ada pengusaha ketika plus dia dengan plus pengusaha makanya ketika ada anggota BKK yang pintar sejujurnya memang harus di rangkul tapi dia punya bagian bersama ini dia dikasih tidak sesuai apa tapi kan seperti itu jadi anggota BKK yang sebenarnya dibutuhi bisa bersinergi satu sama lain apa ya, kira-kira itu jadi ini tempat namanya sedikit dari saya sehingga perkembangan ini jadi saya tahu ini bisa membawa kenangan kita sendiri dari lingkaran itu jalannya dari pemandangan yang terbit dari sudutnya insya Allah itu membuat kita lebih berponemasi lagi bagaimana di rak tamis, kita berharap setelah naik di bawah dunia, 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 matahari jauhnya sudah kebanyakan tapi dengan nawa itu ingin membangun negeri ingin mengandir pada negara itu semuanya sudah terasa terima kasih terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir dan memberi semangat kepada kami yang masyarakat disana tahu melalui masyarakat disana itu kira-kira jadi nanti dengan ibu 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 Yes, yes, yes. Jadi, siapa kita? Tim Bergeras BKT. Apa misi kita? Bagaimana kita bersama-sama. Bagian kita di Indonesia? Yes, 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 yes. Sehingga, kalau kita jalankan terus, perhubungan ini bisa menjadi semangat dan berjalan bersama-sama. Siapa kita? Tim Bergeras BKT. Apa misi kita? Bagaimana kita bersama-sama? Bagian untuk Indonesia? Yes, yes, yes. Kepulangan untuk BKT. Alhamdulillah Rasulullah. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf seakhirnya. Akhirnya telah membambil tabi balai daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cangat. Ibu Yanti. Pak Yanti dia sayang. Karena temennya kakak saya. Yang terhormat. Bapak. Ibu Aryanti selagi kepala. Dia salah tahu. Dan semua ibu-ibu PKK Kecamatan Gumbok. Yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Karena belum kenal. Marilah. Kita semantiasa pandetkan rasa syukur kita. Kehadiran Allah SWT. Atas mentahan iman Islam sehat. Sehingga kita dapat mengikuti rapat rutin. PKK Kecamatan Gumbok. Di hari ini tanpa aral apapun. Salawat dan salam. Juga selalu kita sanikan ke pangkuan Rasulullah SAW. Semoga telah kita mendapatkan syafaat. Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan nama saya Yusro. Asli dari lahir. Nama saya Yusro. G-O-S-R-O. Cuma lima hukum. Saya di 8 Maret 2022. Mendapatkan SK. Untuk tugas kepala sekolah. Di SMP Satap Bukum. Di mana dulu saya mengajar di SMP 2 Undaan. Dengan jumlah murid hampir 800. Dan sekarang harus di sini. Yang muridnya 188 orang. Tapi Bismillah. Betul tadi yang dengan dikaklet Bapak Kepala Desa. Dan benar-benar. Miak ihlas. Insya Allah. Ikut berperang dalam pendidikan di Rahtau. Dan atas ridoh. Suami dan pertua saya. Yang berada di rumah saya setiap harinya. Saya minta izin melangkah ke Rahtau. Alhamdulillah. Hari Kamis. Suami saya ihlas. Pertua saya mendoakan. Hari Kamis. Saya pertama kali naik motor ke Rahtau. Dengan perjalanan gak tau. Berapa kali. Katanya. Selamat datang di Saratau. Selamat datang di Saratau. Selamat datang. 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 . Selamat datang ahli yang berada diライ Turkish Tish 움-1. Bapak Ibu, Monggo, rumah saya aslinya Kedunggowo, Kalimungu. Saya dapat suami orang Turwogordo, Jepara, tetapi Alhamdulillah saya sudah pindah di Prensewung bakalan perhatian. Monggo, kalau tak mau pembentara, tampil lagi. Untuk kami terbuka untuk semuanya. Bapak Ibu, kita punya ide, Satap Gebok, mantap. Jadi, Ketua Ibu, PKK, yang ada diri tahu, tolong bantu anak-anaknya untuk selalu bangga. Satap Gebok, mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, orang asum, dia memuduhi satu desa. Oleh orang dapat penganggung kepadanya, oleh sekretaris yang dimakini oleh Ketua Ibu, orang kira penganggung kepadanya. Laporan tahun sudah disampaikan kepada provinsi ini. Dan terima kasih kepada seluruh tim pengenang PKK pejabatan yang telah mengirimkan laporan keempat waktu. Bahwa dia 24 waktu, tahun ini bisa dilakukan kepadanya. Melaksanakan program kerja tahun 2022. Ketua Ibu, orang kira penganggung kepadanya. Untuk melaksanakan kaksu untuk hadil berubah berlaku kendali COVID-19 bersama tempat umur tim penggerak keempat. Tetap jaga protos dan tetap menjalankan berlaku sesuai rencana. Ketua Ibu, orang kira penganggung kepadanya. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati